Kreativitas akan mendorong inovasi yang menciptakan nilai tambah lebih tinggi dan pada saat yang bersamaan juga ramah lingkungan serta menguatkan citra dan identitas budaya bangsa. Kontribusi ekonomi kreatif pada perekonomian nasional semakin nyata, nilai tambah yang dihasilkan ekonomi kreatif juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Keyakinan akan masa depan sektor ekonomi kreatif inilah yang mendorong Presiden membentuk badan ekonomi kreatif yang diharapkan berfungsi menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi kreatif Indonesia. Namun harus disadari upaya untuk menggerakkan sektor ekonomi kreatif memerlukan kebersamaan dan memerlukan sinergitas dari semua pihak pelaku ekonomi kreatif. Lalu seperti apakah perkembangan ekonomi kreatif yang ada di Provinsi Jambi dan bagaimanakah potensinya? Semuanya akan kami bahas bersama dalam Injambi, ekonomi kreatif, pilar perekonomian masa depan. Bersama saya Hardiansah, inilah Injambi selengkapnya. Baik pemirsa, di malam hari ini kita akan membahas terkait dengan ekonomi kreatif sebagai salah satu pilar perekonomian masa depan. Nah, di malam hari ini sudah hadir bersama kami di studio ada dua orang narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama kami ingin sahabat terlebih dahulu, beliau ini merupakan salah satu perempuan inisiator yang ada di Provinsi Jambi dan yang pastinya sangat menginspirasi. Dan beliau juga sebagai founder dari Rumah Kreatif Neno. Bunda Rina, boleh dipakai dulu micnya Bunda? Nah, mohon izin. Ya, di malam hari ini Bunda terima kasih kami ucapkan sudah hadir di studio JAK TV. Oke, nah untuk yang kedua nih, ini salah satu narasumber juga yang sangat luar biasa. Beliau merupakan tokoh masyarakat Provinsi Jambi. Dan beliau ini juga pernah sukses di Jakarta. Beliau pernah menjabat sebagai dirjen di Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Dan saat ini beliau merupakan salah satu staf ahli gubernur bidang pariwisata. Tenaga ahli gubernur bidang pariwisata. Bapak Tamrin Bahari. Selamat datang Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak dan Bunda telah berkenan hadir di studio JAK TV. Nah, kita di malam hari ini bincang-bincang terkait dengan ekonomi kreatif nih Bunda. Mungkin terlebih dahulu ke Bunda ya. Mungkin Bunda bisa dijelaskan nih Bunda. Seperti apa sih rumah kreatif Nekno nih Bunda. Terima kasih Hardi. Terima kasih JAK TV. Rumah kreatif Nekno itu lahir di Jambi. Oleh anak Jambi dan untuk anak Jambi. Ini terinspirasi karena dulu Bunda pernah lama dirantau. Dimana beberapa daerah berlomba-lomba tumbuh komunitas-komunitas kreatif. Seiring dengan semangat pemerintah untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Jadi di 2015 kami sepakat dan disupport oleh teman-teman yang bermitra dengan kami. Salah satunya teman-teman dari ITB. Kemudian pemerintah daerah juga. Lahirnya rumah kreatif Nekno. Nekno tau kan Hardi? Tau. Nah tau. Nekno itu ciri khas Jambi. Ciri khas Jambi. Ciri khas Jambi. Panggilan sayang, panggilan cinta untuk seorang ibu. Dimana kami ingin menyampaikan bahwa tugas perempuan Jambi cukup besar untuk mengayomi, membangkitkan ekonomi kreatif di Jambi. Begitu Hardi. Oke. Dan yang di depan ini juga adalah produk-produk hasil dari rumah kreatif Nekno di budaya. Salah satunya. Nah apa aja nih Bunda? Mungkin bisa dijelaskan ke pemerintahnya. Rumah kreatif Nekno sendiri tidak hanya bergerak di salah satu subsektor, tetapi kita juga mencoba menjadi sebuah kreatif hub. Jadi menjadi kumpulan ataupun menjadi wadah dari beberapa subsektor. Nah kami menetapkan di awal berdirinya rumah kreatif Nekno, kita bergerak di tiga subsektor unggulan. salah satunya kuliner. Nah disini ada pengembangan dari kopi, dari coklat, dari buah-buahan lokal. Termasuk disini ada beberapa produk yang memang gabungan ataupun support dari PTP6 Jambi. Karena kita bangga kebun teh Kayu Aro itu kebun teh terluas loh. Dan tertua di Indonesia. Luar biasa ini jadi produk-produk yang dihasilkan dari rumah kreatif Nekno ini ternyata berasal dari komoditi lokal Provinsi Jambi. Ini salah satunya juga untuk mengangkat kekayaan lokal daerah kita Bunda ya. Termasuk mendukung pariwisata. Rumah kreatif Nekno merupakan juga pernah menjadi salah satu yang membidani desa Pendung Talang Genting, desa Pentagen yang sekarang menjadi 50 besar di Indonesia. Nah rumah kreatif Nekno pernah terlibat di awal pembangunan desa tersebut. Dan tidak kebetulan desa itu lahirnya di tahun 1974, di mana orang tua Bunda masih berinas di Kerinci waktu itu. Jadi kami meneruskan dan Alhamdulillah Pentagen sekarang jadi terkenal. Dan beberapa desa lain kami melibatkan diri. Jadi jemput bola ceritanya Hardy. Menjemput bola apa yang bisa kami kerjakan di desa-desa tersebut. Luar biasa nih Bunda. Untuk produk-produk dari rumah kreatif Nekno sendiri Bunda, ini sudah dipasarkan di mana saja nih? Untuk segmentasi pasarnya juga mungkin bisa di... Karena konsep rumah kreatif Nekno, produk yang kami ciptakan adalah konsepnya adalah oleh-oleh. Jadi buah tangan dan segmennya tentu tamu ya. Segmentnya tamu di samping tentu kebutuhan masyarakat lokal, masyarakat setempat. Dan Alhamdulillah sekarang kita sudah ada di Bandara Sultan Taha Jambi. Itu adalah pintunya ya. Begitu ya Pak Tamrin ya. Pintunya para pengunjung Jambi lokal maupun global, nasional ya. Di Alhamdulillah dan kalau secara ekspor, kita sebutnya baru ekspor kentengan ya. Jadi kalau teman-teman dari kedutaan, ataupun dari imbasi yang mau produk kita, kita kirim walaupun dalam jumlah yang sangat kecil. Begitu Hardy. Wah luar biasa. Jadi produk-produk asal Jambi ini tidak kalah juga nih Bunda ya. Dengan produk-produk nasional ya Bunda ya. Ini kan luar biasa nih. Yang di depan ini kan ada Kincaiti. Nah ini juga ini Kincaiti. Karena selama ini, Hardy tehnya di rumah teh apa? Belum tentu teh Lokayu. Belum. Belum ya. Nah ini adalah sebuah semangat ya. Pak Tamrin sebuah semangat. Bangga produk dewe. Bangga produk dewe. Dan ini teh botolnya Jambi yang berasal dari kebun teh kita sendiri. Selama ini teh kita dipakai oleh orang lain. Sekarang kita pakai dewe. Oh begitu. Luar biasa. Karena memang kualitas dari teh kayu aru itu memang tidak bisa diragukan lagi Bunda ya. Iya. Luar biasa. Bahkan sudah diekspor juga sejak lama Bunda ya. Begitu. Baik kita beralih ke Pak Tamrin nih Pak. Pak Tamrin disini sebagai salah satu pengamat pariwisata juga Pak. Mungkin bisa dijelaskan terkait dengan ekonomi kreatif ini sebenarnya apa sih Pak. Dan mungkin bisa dijelaskan juga perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia dan provinsi Jambi juga pada khususnya Pak. Baik terima kasih. Jadi menarik tadi yang dijelaskan Ibu Nenglo ini sebetulnya udah bukan lagi ini udah praktisinya ekonomi kreatif. Tapi kalau kita naik sedikit ke atas mengapa penting ekonomi kreatif ini bahkan di dalam salah satu line of action yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia ke dalam G20. Itu salah satunya berkenaan dengan ekonomi kreatif gitu. Kemudian yang penting barangkali ini pengaturannya ini sudah diatur sebetulnya dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2019 yang berkaitan dengan ekonomi kreatif. Di situ dimaksudkan adalah bahwa ekonomi kreatif itu adalah suatu konsep ekonomi yang menekankan masalah kreatifitas, jadi kreatifitas individu dalam rangka menaikkan nilai tambah dari produk atau di dalam menghasilkan barang maupun jasa. Jadi di sini faktor produksi yang dominan itu adalah manusianya. Jadi mereka yang harus kreatif. Nah ini tadi yang sudah dicontohkan ibu, bagaimana kita sebetulnya sekaligus mempraktekkan juga circular economy. Jadi teh yang dari kerinci, kita olah dan sebagainya, kemudian itu juga akan kembalinya kepada masyarakat. Jadi itu pemahaman dari situnya. Nah dilihat dari angka-angka statistik, ini menarik bahwa sejak tahun 2020 itu terjadi kenaikan. Kenaikan yang sangat-sangat besar menurut saya, karena di tahun 2020 itu ekspor ekonomi kreatif itu sekitar 18,8 miliar USD. Jadi artinya kurang lebih 230-an triliun. Nah kemudian di tahun berikutnya, 2021 itu naik menjadi sekitar 22,2 miliar USD, itu mungkin sekitar hampir 250-an triliun. Nah di tahun 2022 lebih naik lagi 25,3 miliar USD, itu sekitar 380, sekitar 350 triliun seperti itu. Nah artinya dilihat dari ekspor ekonomi kreatif ini, ini sangat besar ya manfaatnya bagi perekonomian Indonesia. Nah kita lihat lagi, kalau kita bedah lebih dalam, ternyata yang namanya fashion itu sangat-sangat, sudah mencapai 61,6% dari total itu adalah untuk fashion. Ya batik segala macam, terutama nanti yang jilbab segala macam ini. Baju muslim kayaknya ya Pak ya. Baju muslim itu juga termasuk salah satu yang fast growing. Nah kemudian yang berikut kita lihat adalah kria. Jadi kita lihat tangan-tangan terampil, apa namanya, orang jambi. Di beberapa waktu yang lalu, pada waktu festival batang hari kita melihat bagaimana mereka bisa menyulap bahan-bahan yang murah itu menjadi sebuah karya yang bisa dibanggakan. Seperti itu. Nah itu mencapai 31%. Dan yang lain adalah memang ini menjadi tantangan kita, karena di sini kuliner masih kecil ya Pak ya. Iya, ekspornya baru 7%. Jadi sekali setantangan buat kita, mungkin packaging, mungkin juga nilai-nilai nutrisinya yang perlu nanti kita perkuat, kita perhatikan juga. Oke, ini luar biasa nih Pak ya. Menarik ya, jadi ini menjadi tantangan juga bahwasannya dunia kuliner justru masih sedikit ya Bunda ya. Ini menjadi tantangan kita bersama dan juga pemerintah tentu ini Pak ya. Kita harus jeda terlebih dahulu, nanti kita akan kembali lagi Pak. Dan pemirsa jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Baik pemirsa, anda kembali lagi bersama kami dalam program Injambi. Nah ini menarik sekali nih, tadi sempat terpotong sedikit Pak Tamrin membahas terkait dengan ekonomi kreatif yang ternyata sudah diekspornya luar biasa nih Pak ya. Ada dari fashionnya yang luar biasa dan juga ada kria dan yang menjadi PR kita adalah ternyata di dunia kuliner nih Pak ya. Dan juga nih Pak, mungkin bisa dijelaskan juga keterkaitan antara ekonomi kreatif dengan pariwisata. Ini bagaimana Pak? Baik, ya ini menarik pertanyaannya. Karena memang selama ini kita tahu bahwa pariwisata dan ekonomi kreatif itu memang saling bersentuhan. Saya ingin menggarisbawahi catatan dari Pak Alharis, gubernur kita Jambi. Dia mengatakan bahwa salah satu kendaraan yang bisa menghilirisasikan pariwisata itu adalah ekonomi kreatif. Dia sering mengambil contoh misalnya jeruk gerga. Jeruk gerga itu sebetulnya pertanian kan. Tapi byproductnya atau produk sampingannya itu adalah agrowisata. Nah ini sudah mengalir dia kan. Nah di agrowisata itu mulai ada program you pick, you metik sendiri. Nah kemudian nanti itu value-added produk ikutannya bisa jadi sirup, bisa jadi selai. Ada selai Pak? Nah itu seperti ini. Ini sama-sama ya. Selai ini adalah value-added daripada proses ekonomi kreatif tadi. Agrowisata tadi ya Pak ya berbuahnya. Nah jadi sebetulnya dia yang utamanya pertama adalah pertanian. Tapi pertanian ada produk sampingannya agrowisata. Agrowisata ada kegiatan memetik untuk wisatawan. Wisatawan sambil mentik dia bisa membeli produk-produk tambahannya seperti ini. Oke ini luar biasa berarti dari hulu ke hilir nih Pak. Hulu ke hilir nih Pak ya. Jadi memang dekat sekali pariwisata dan ekonomi kreatif. Tidak bisa dipisahkan kayaknya Pak ya. Tidak bisa dipisahkan. Ini benar-benar kayaknya tiga serangkai. Antara kuliner, fashion, sama kria. Seperti ini meja ini kita kan kria Pak. Ada wadahnya jadi dari anyaman. Dan dalam kaitannya dengan jumlah manusia yang diserap oleh dua ini ekonomi kreatif itu. Sebetulnya sektor pariwisata itu masih lebih sedikit. Jadi bisa rasionya satu sampai empat kali itu adalah ekonomi kreatif. Jumlah manusia yang dilibatkan. Karena itu dia berpotensi untuk dijadikan sebagai pilar ekonomi tadi. Karena begitu banyak teman-teman kita yang bisa dilibatkan termasuk UKM. Seperti itu. Luar biasa nih Pak. Kalau dari Bunda sendiri nih Bunda ini kan ini luar biasa ya Bunda tadi kita bahas di awal bahwasannya produk-produk yang dihasilkan dari rumah kreatif Nekno ini kan mengangkat komoditi lokal nih Bunda. Ini seperti selainya tadi dan juga ada kincaiti, ada kopi. Nah ini ada maksud apa dibalik ini Bunda? Ini sebenarnya kami mengambil peran nyata dalam mengembangkan atau menautkan seperti yang Pak Tamrin sampaikan tadi. Antara pariwisata dan ekonomi kreatif. Jadi terpanggil merasa ini tanggung jawab kami tidak hanya sekedar memproduksi sebuah barang tapi satu barang bisa merangkul berbagai subsektor. Begitu. Jadi mungkin seperti ini Ardi bisa lihat ini kan subsektor kuliner tapi di kemasannya adalah subsektor fashion. Dimana ini adalah kemasan batik ya. Oke jadi ada motif batiknya. Ini motif batik? Ini batik incung dari kerinci. Incing kerinci. Nah nanti di storytellingnya kita menyampaikan bahwa kayu manis ada di kerinci dan itu pesan-pesan para wisatanya. Nah ini kita juga coba membuat terong Belanda Pak. Terong Belanda banyak di kerinci, kita bikin selai sehingga timbul pertanyaan dari yang beli terong Belanda itu dimana? Nah kita bisa menyampaikan bahwa ini salah satu potensi dari salah satu objek wisata di kerinci. Begitu ya Pak Tamrin ya? Nah Bunda dengan segudang produk yang sudah dihasilkan nih Bunda ini ada gak keterlibatan dari pemerintah barangkali Bunda? Adakah pemerintah juga memfasilitasi barangkali terkait dengan produk-produk dari rumah kreatif Nekno? Di dalam menjalankan program rumah kreatif Nekno kami membuat sebuah sinergitas ABCGM. Jadi ABCGM itu ada akademisinya, kemudian ada bisnisnya, ada komunitinya kami. Jadi A-nya akademisi itu kami melibatkan teman-teman dari UIN, dari Muhammadiyah, kalau di luar ada ITB, Taruhan Negara. Kemudian dari B-nya itulah sumber-sumber yang membantu kami dalam forum CSR. Di sini ada pernah kami terlibat dengan Petrocina dan sebagainya. Kemudian komunitinya kami, G-nya pemerintah. Nah pemerintahlah yang memfasilitasi kami di dalam memberi pelatihan, kemudian membuat surat himbawan bahwa gunakan produk lokal, begitu. Dan yang M-nya itu media. Nah ini bukti nyata bahwa Jek TV membuat sebuah kejutan bagi kami bahwa peran sinergi ini ternyata ada ABCGM. Wah luar biasa, ini memang harus ekonomi kreatif ini harus melibatkan banyak pihak. Kuncinya kolaborasi ya Pak ya, kuncinya kolaborasi. Kemudian nih, kalau Pak Tamrin nih Pak, sebagai salah satu staf ahli gubernur dan juga sebagai pengamat pariwisata, produk-produk aircraft seperti apa nih Pak, yang mungkin bisa dikembangkan di salah satu objek-objek wisata nih Pak. Misalnya kalau di Jambi kan ada Candi Mora Jambi, nah mungkin apa yang bisa dikembangkan di sana Pak? Ya tentu saja, tadi sudah disinggung oleh Bu Nekno, tiga hal itu memang sekarang yang sangat populer ya. Jadi artinya seperti kalau orang ke Candi itu, kita perlu misalnya kuliner yang tradisionalnya seperti apa. Kemudian juga itu, jadi mungkin harus ada semacam kreatif hub di sana. Nah itu, jadi yang bisa memamerkan tadi kuliner, kemudian juga kria kita di situ, juga passionnya di situ. Jadi Candi itu sebagai destinasi yang bisa kita jadikan sebagai showcase-nya produk-produk apa, ekonomi kreatif di situ. Jadi saya rasa itu sangat berpeluang di, apa namanya, di Candi Mora Jambi, termasuk juga nanti di Geopark, Merangin, juga di Kerinci. Jadi peluang untuk berkembangnya ekonomi kreatif itu, ya itu sangat besar. Jadi tadi saya mengambil contoh kalau kita membangun semacam rest area sebelum kita datang ke Kerinci, itu atau kadang-kadang disebut sebagai destinasi kedua sebelum kita menuju yang utama. Nah itu bisa berperan juga sebagai destinasi sekaligus sebagai kreatif hub seperti yang sering disinggung Ibu Nekno, di mana kita memberi peluang kepada UKM-UKM untuk memamerkan produk-produknya yang ada di situ kepada para pengunjung yang ada di sana. Dengan demikian ini akan semakin meluas, tentunya akan semakin banyak dikenal orang, ya tentunya nanti ini akan bermanfaat bagi UKM-nya sendiri. Wah ini luar biasa nih Pak ya, tadi kalau misalnya kita bahas terkait dengan objek-objek wisata nih Pak, sebenarnya kalau di Provinsi Jambi sendiri kan Pak banyak sekali objek-objek wisata, namun mungkin belum terlalu terkenal nih Pak, ini sebenarnya mungkin apa ya Pak, masalah utama ini apa nih? Ya sebetulnya kalau kita jujur mengatakan, kita punya potensi yang besar, sering di, ini saya sangat setuju dengan Pak Haris, bahwa Jambi itu luar biasa, potensi atraksi alam budaya maupun buatannya itu cukup besar. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah konektivitas, jarak tempuh, kemudian juga waktu tempuh. Ya jadi misalnya kalau kita mau ke Kerinci 11 jam, kalau kita termasuk kelompok weekender yang mau berlibur ke Kerinci, itu begitu sampai kita udah mikirin mau pulang. Jadi mungkin nanti jawabannya adalah tentu ada bagaimana konektivitas ini bisa dipercepat, tentu ini memerlukan waktu yang agak panjang, karena itu kita harus mulai dari yang apa yang bisa kita kerjakan sekarang, ya pergerakan kita masih lokal, nah inilah dulu yang kita kembangkan. Ya kita bersyukur juga bahwa Jambi itu sudah menjadi magnet bagi kabupaten-kabupaten lain untuk datang. Kalau hari libur saya lihat mereka ada yang nginep di beberapa hotel terkemuka di Jambi, ya itu luar biasa, artinya teman-teman kita di Sungai Penuh, Surolangun, dan kabupaten lainnya itu sudah banyak ke Jambi. Dan Jambi juga kelihatannya semakin berkembang, objek wisata Danau Sipinnya, kemudian kita punya wisata kuliner, misalnya di daerah Kosera, kita punya wisata fashion di Sungai Kambang, tinggal dikasih brand saja. Wisata belanja, wisata kuliner, jadi ini juga yang akan membuat pergerakan lokal, sambil kita menggerakkan domestik maupun asing ke depannya. Oke ini menarik nih kan, di kota Jambi ternyata bisa dikembangkan objek wisata ekonomi kreatif ya Pak ya? Nah ini luar biasa menarik di segmen 2, tapi kita harus jeda terlebih dahulu Bunda dan Bapak, nanti kita akan kembali lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program In Jambi. Nah ini menarik ya, kita tadi sudah bahas panjang kali lebar terkait dengan ekonomi kreatif yang ternyata memang butuh kebersamaan dari berbagai pihak nih, harus ada keterlibatan dari berbagai pihak. Karena ini ekonomi kreatif ini menarik ya Pak, trennya positif tiap tahun, peningkatan ekonominya juga positif, tiap tahun meningkat tadi disampaikan ada data statistiknya dan juga menyerap banyak sekali sumber daya manusia nih, tenaga kerjanya nih. Ini kalau dari Bunda sendiri di Bunda, mungkin Bunda sebagai salah satu pelaku ekonomi kreatif bagaimana bisa mengembangkan rumah kreatif Netnow ini, apa saja strateginya nih Bunda? Ya, terima kasih. Terima kasih, kalau Bunda sendiri sebagai pelaku, sebagai penggerak juga, provokator terlalu kutip ya Pak Tamrin, di dalam mengembangkan virus-virus kreatifitas tanpa batas, kami memulainya dari anak paut. Jadi beberapa paut kita datangi, kita kenalkan produk-produk lokal bahwa Jambi punya teh, Jambi punya ini, begitu ya. Dan yang menguatkan rumah kreatif Netnow adalah memang kami berjaring dengan berbagai pihak. Ini mohon doa Pak Tamrin, tidak berapa lama lagi, salah satu produk dari rumah kreatif Netnow, masih rahasia tapi, masuk dalam katalog Garuda Indonesia. Nah, jadi nantinya teman-teman di luar negeri ataupun di dalam negeri yang ingin produk Netnow, produk Jambi ya, itu bisa pesan melalui just tip-nya Garuda Indonesia. Nah, ini kami mencoba berani, tentu berani gagal Ardi, berani gagal. Bukan berani sukses, berani gagal. Dan kemudian Alhamdulillah kami berjaring sampai saat ini Pak Tamrin, rumah kreatif Netnow menjadi salah satu dari 285 komunitas kota Kabupaten Kreatif Se-Indonesia yang tergabung dalam ICCN, Indonesia Creative Cities Network. Nah, insya Allah dalam beberapa bulan ke depan, kami akan merintis MOU antara rumah kreatif Netnow dengan Palembang Kreatif, dengan Balikpapan Kreatif. Tujuannya salah satunya nanti tukar informasi dan tukar produk. Jadi orang Balikpapan kenal produk Jambi, orang Jambi kenal produk Balikpapan. Dan tujuannya satu lagi adalah kita coba merintis sebuah paket tour, kenapa tidak? Jadi paket tour kecil dulu lah, Palembang ke Jambi, Jambi ke Palembang, dan sebaliknya. Dan yang sudah kami MOU adalah dengan Jogja Pak. Dengan komunitas di Jogja, kami mengambil peran nyata untuk mensupport keberadaan Candi Mora Jambi. Nah, dalam rangka hari Sumpah Pemuda, kami juga ngajak JTV, kita akan sama-sama dengan teman-teman, anak-anak di SMA, untuk mengimplementasikan kreativitas tanpa batas. Wah, kreativitas tanpa batas, ini luar biasa ya. Bunda Rina tadi menjelaskan juga bahwasannya, untuk produk dari rumah kreatif Netnow ini, salah satu yang menguatkannya adalah jejaringnya Bunda ya. Networking itu sangat penting, benar ya Pak ya. Dan juga mungkin barangkali yang tidak kalah penting juga adalah sumber daya manusianya nih Pak. Nah, ini bagaimana nih Pak, kalau untuk menguatkan dari sisi sumber daya manusianya nih Pak? Ya, baik. Jadi, sumber daya manusia di ekonomi kreatif, itu juga harus mengikuti tren global. Artinya begini, tren global itu yang pertama adalah sustainability. Ya, jadi artinya dalam rangka mengolah segala macam tadi kreativitas mereka dalam bentuk pembuatan produksi dari barang dan jasa, itu selalu harus beradaptasi dengan pengelolaan yang ramah lingkungan. Ya, jadi jangan sampai kita menghasilkan barang yang kreatif, tapi tidak ramah lingkungan. Jadi, ini juga harus kita, apa, jadi perhatian yang penting gitu loh. Karena, apa, semakin kita itu sustainable, semakin kita kompetitif gitu loh. Karena barang-barang ini semakin lama, semakin, apa namanya, perlu beretika seperti itu. Nah, yang kedua adalah digitalisasi. Nah, jadi kita harus mulai, jadi semacam talenta digital itu yang kita tularkan kepada teman-teman kita di ekonomi kreatif ini, baik di UKM ya, maupun itu, dengan misalnya bisa melalui dukungan pemerintah, pelatihan-pelatihannya, maupun juga melalui bantuan CSR, segala macam. Sekarang ini, saya pikir Jambi itu akan segera banyak memberikan bantuan-bantuan lewat program-program CSR seperti itu. Wah, lumayan, luar biasa. Jadi, memang harus, jadi manusianya memang harus tune dengan perubahan-perubahan global. Ikuti tren dari global nih Pak ya. Ya, betul. Jadi, memang agar susten, kita memang harus mempersiapkan SDM-nya juga dengan baik, sehingga produk-produk yang kita buat ini juga tidak ketinggalan, jadi ada inovasi juga ya Pak ya. Betul nih. Kalau dari Bunda nih Bunda, terkait dengan teknik pemasaran barangkali ya, ada nggak bunda teknik-teknik khususnya dari produk rumah kreatif? Baru-baru ini kita memperingati hari kopi, Pak Tambrin, mungkin ini sekaligus laporan sama senior hari kopi internasional, kami menggandeng dan digandeng beberapa maskapai penerbangan yang ada di bandara. Kita berbagi kopi, nanti teman-teman krimnya turun dan Alhamdulillah ini sudah satu tahun Pak kami jalankan dan Alhamdulillah itu kita punya pelanggan setia Pak. Nah, jadi nanti teman-teman pilot Garuda gitu ya, WA dikirim dan sebagainya dan termasuk penumpang. Termasuk hari batik kemarin, hari batik nasional, kami peringati dengan cara acak bagi penumpang maskapai penerbangan yang pakai baju batik, kita kasih hadiah, hadiahnya juga produk kita yang kemasannya batik. Ada kemasan botik-batik. Iya, nah itu salah satu. Nah, ada beberapa teknik lainnya, yaitu kami mencoba roadshow Pak, mencoba jemput bola, mendatangi berbagai pihak, kita mengetok pintu, karena kami yakin bapak-bapak yang ada di dinas instansi, perusahaan, cukup banyak kesibukan, sehingga kadang-kadang tidak terlihat beberapa produk UMKM. Jadi kita datangin, nah mungkin nanti Jek TV kami datangin, ini Jek TV kami punya beberapa produk yang, mana yang bisa kita kerjasamakan, atau kebutuhan Jek TV apa. Kita jemput bola. Jemput bola. Nah, Bunda, Bunda sebagai pelaku UMKM, ekonomi kreatif nih Bunda ya, modal utama dari rumah kreatif Nek Noh ini apa Bunda? Semangat. Semangat. Semangat dan kekuatan ikhlas. Wah, luar biasa nih Pak Mirsa. Dan ternyata modal utamanya bukan... Bukan modal duit. Bukan modal duit ya Bunda ya. Modal duit dan kekuatan ikhlas. Kekuatan ikhlas, wah luar biasa. Dan dari Bapak sendiri nih Pak, terkait dengan ekonomi kreatif, kalau kita berjara tentang ekonomi kreatif, pastinya ini kan memerlukan kebersamaan, memerlukan sinergi dari semua pihak pelaku ekonomi kreatif. Kalau untuk dari pemerintah sendiri itu harusnya seperti apa nih Pak, terhadap pelaku ekonomi kreatif Pak? Ya, jadi memang kolaborasi itu adalah kata kuncinya ya. Karena ekonomi kreatif juga seperti pariwisata itu bukan stand alone industri. Jadi mulai dari bahan bakunya, mulai dari promosinya dan sebagainya itu memang harus dilakukan secara bersinergi dengan yang lain-lainnya. Nah, sampai kepada muaranya pemasaran misalnya. Jadi misalnya kita sering mengadakan festival-festival di Jambi, barusan ada festival batang hari, itu juga adalah tempat untuk mempromosikan barang-barang ekonomi kreatif. Jadi itu juga, kemudian dalam acara-acara misalnya MAIS ya, jadi meeting incentive convention dan exhibition, itu juga ada yang disebut dengan sustainable MAIS, pengertiannya bahwa apa-apa yang dilaksanakan lewat kegiatan ini harus mengikut sertakan UKM. UKM-nya berjualan pada saat itu, penari-penarinya kita beri peluang ketika pembukaan dan seterusnya. Jadi ini juga adalah hal-hal yang akan mendorong semakin berkembangnya ekonomi kreatif. Dan ya pastinya kita berharap mudah-mudahan ekonomi kreatif berkembang pesat semakin hari, semakin tahun gitu Pak ya, di Provinsi Jambi pada khususnya. Karena memang sebenarnya potensi itu ada sekali Pak ya, banyak sekali potensi yang ada di kota Jambi juga kita bisa mengembangkan ekonomi kreatif, kemudian juga di objek-objek wisata yang ada di Provinsi Jambi, itu Pak sudah sangat memungkinkan sekali untuk dikembangkannya. Dan memang juga dilihat dari capital investment-nya dia tidak terlalu besar, karena itu adalah hasil kreatifitas dari tadi seperti tadi, yang besar itu pertaniannya, tapi ketika dia jadi agro-wisata, itu sudah karena hasil dari kreatifitas. Jadi kalau metik itu dikasih informasi, dikasih ini, berarti itu juga sudah sebuah produk jasa. Kemudian ada selai, ada sirup, dan seterusnya, itu kan sudah ikutan semuanya. Jadi kreatifitas yang melahirkan produk-produk ikutan yang bermanfaat. Ada turunan ya Pak ya? Ya betul, ada turunan ya. Memang dari volume. Kalau istilah kerennya yang inilah, yang apa namanya, value-added. Value-added. Value-added product. Tadi yang dari pertanian bisa menjadi produk-produk yang mempunyai value-added nih Pak ya. Wah ini menarik nih di segmen ketiga ini. Nanti kita akan lanjut lagi nih Pak, masih ada satu segmen lagi. Dan pemirsa jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan kembali setelah jeda peribara berikut ini. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Injambi. Nah ini di segmen terakhir, kita masih ada yang harus dibahas nih Pak ya. Dan Bunda juga, barangkali kepada Pak Tamrin dulu nih Pak. Mungkin apa nih Pak, tantangan terbesar dari pelaku MKM ekonomi kreatif ke depannya nih Pak. Mungkin salah satunya mungkin yang menjadi tantangan adalah persaingan produk dari ekonomi kreatif dari luar negeri nih Pak. Ini mungkin apa tantangannya dan mungkin seperti apa nih cara untuk menanggapi tantangan. Baik, jadi kalau kita melihat tantangan, ini pasti tadi saya berbicara masalah SDM ini bagaimana kita menjadikan mereka ini adalah SDM yang bertalenta digital. Karena tadi kalau kita berbicara bersaingnya keluar negeri, ya inilah yang akan menjadi tantangan kita yang terbesar. Kemudian yang kedua, itu kata sustainability, itu sudah menjadi kata kunci. Jadi kalau kita mampu membuat produk-produk ekonomi kreatif yang sustainable, artinya sustainable itu pengertian tidak di merusak lingkungan, bahan bakunya itu kemudian dibuat secara ramah lingkungan juga. Jadi misalnya kalau produk-produknya itu seperti itu, itu juga akan menjadi produk kita itu akan lebih bersaing ke depannya. Jadi ini memang tantangan dua, ini sangat susah-susah gampang karena pelaku-pelaku ekonomi kreatifnya juga harus berperilaku sustainable. Nah ini juga melalui nanti pemahaman-pahaman, latihan-pelatihan dan sebagainya, berproses tentu itu. Tapi bahwa itulah yang akan menjadi tantangan kita ke depan yang paling, yang harus kita atasi dari sekarang agar dia tidak menjadi, selalu menjadi penghalang di dalam menghasilkan produk-produk ekonomi kreatif yang kompetitif nanti di pasar. Terakhir barangkali Pak, harapannya terkait dengan sektor ekonomi kreatif ke depannya Pak, seperti apa? Ya jadi harapannya, tentu saja ini kan karena ekonomi kreatif ini tergantung dari politikitas manusianya itu. Jadi manusia secara individu itu yang akan melahirkan berbagai-bagai kreatifitas dalam bentuk pembuatan barang dan jasa. Karena itu ya mereka harus didorong gitu, dengan berbagai tadi talenta, juga dengan berbagai kemudahan-kemudahan dalam regulasi yang membuat mereka bisa lebih kreatif. Ya kalau mereka terlalu banyak aturan ini, mereka tentu tidak kreatif lagi. Nah kemudian tadi kolaborasi dari seluruh instansi yang terkait ya untuk mengembangkan ekonomi kreatif ini, tidak hanya di pariwisata Pak, tapi juga di pertanian, di industri. Yang jelas semua OPD punya tanggung jawab ya Pak. Jadi iya, pada itu insya Allah mimpi kita itu akan jadi kenyataan gitu. Berharap ekonomi kreatif bisa menjadi salah satu pilar perekonomian di masa yang akan datang Pak ya. Bunda, mungkin terakhir nih Bunda, harapannya terhadap produk-produk dari rumah kreatif. Nekno, dan mungkin ada pesan barangkali untuk pelaku ekonomi kreatif yang ada di rumah. Ya, kanti-kanti semua pelaku MKM kreatif, pesan Bunda hanya satu, berani gagal, berani mencoba, bahwa kreatifitas itu tanpa batas. Dan saat ini kita kembangkan produk lokal tanpa batas juga. Dan khusus untuk kita semua, termasuk diri saya, mungkin diri Pak Tamrin, kita baru saja bersama-sama melaksanakan gerakan bangga buatan Indonesia. Dan kami selaku pelaku, penggerak, pemerhati, berharap bangga buatan Indonesia tidak hanya sekedar slogan, tidak sekedar penghias berita, ataupun penghias medsos. Ayo kita implementasikan bangga buatan Indonesia, khususnya bangga buatan dewe. Jadi pesan Bunda hanya satu, ayo beli bela produk kampung kita. Oke, bangga buatan produk dewe Bunda ya. Nah ini luar biasa Bunda, terakhir ada harapan untuk rumah kreatif Nekno? Harapan kami mohon doa dari semua, kami dari rumah kreatif Nekno. Ada tiga di 2023 yang akan kita gadangkan. Satu, kami masuk di dalam katalog Garuda, mudah-mudahan di antara kue tradisional Jambi, bisa menjadi salah satu kue Garuda Indonesia yang terbang bolak-balik ke luar negeri. Mohon doa. Kemudian kita akan coba mewujudkan, kita punya pabrik teh botol sendiri. Amin, amin, amin. Luar biasa nih Bunda nih, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara Bapak. Dan yang pastinya kita berharap, selesainya dialog ini, kita berharap semuanya ada sinergitas, ada kolaborasi, terlibatan dari semua pihak. Baik itu pelaku UMKM, ekonomi kreatif, dan juga dari pihak pemerintah juga ikut bersinergi gitu Pak ya. Dan pemirsa, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara, untuk Anda yang ada di rumah jangan lupa untuk terus tonton program Injambi setiap Jumat pukul 8 malam hanya di Jack TV Inspirasi Kito. Akhir kata saya Hardiansah dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!